Yo, what guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas And welcome to Crypto Time Dimana gue akan bahas seputar cryptocurrency atau crypto asset Dan pada video kali ini Gue akan bahas sebuah coin lama Coin jaduh yang dulunya dikadang-kadang ada sebuah Blockchain atau coin ethereum killer Dan ya Di balik itu semua Banyak sekali sekarang Kompetitor ya Ada Solana, ada Binance Smart Chain Polkadot dan lain-lain Di balik itu semua Hari ini atau ya hampir 2 hari yang lalu ini EOS mengalami kenaikan hampir 100% Dan dia back to harga tertingginya di tahun 2018 Sebelum masuk pembahasannya gue ada informasi penting Kalau ini ada sebuah website Yaitu namanya thisbito.com Dimana ini ada sebuah website Free online cryptocurrency chat Room untuk semua orang Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room Chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency Dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency Dan disini sangat menarik sekali guys Jadi apabila kita nyangkut misalkan di coin apa ya Nah kita bisa diskusi sesama Para owner coin itu Jadi kita bisa saling diskusi lah Untuk kedepannya seperti apa Project-project kedepannya seperti apa Ini sangat bagus sekali Karena ini bisa diakses oleh semua orang Siapapun bisa gitu Dimanapun bisa Gampang sekali tinggal masuk ke disbito.com Oke Dicek ya Linknya ada di deskripsi di bawah Oke Nah di depan kita sekarang udah ada Fulfill dari EOS ya Ini di coin market cap Nah ini dia EOS EOS berada sekarang pada Peringkat 20 di rank market cap Dengan harga sekarang yaitu 11 dolaran sekian Hari ini dia malamnya kenaikan sebesar 19% Dan ya kalau kita lihat ke chart ya Grafik ini Dimulai pada dia pertama launchnya Dari 2017 Sampai 2021 ini Dia baru saja memecahkan harga tertinggi Di tahun 2018 Pada beberapa hari kebelakang ini 2-3 hari ya Kalau kita hitung Nah Sedikit profil tentang EOS ini ya Dan sekarang gue akan bahas Apa itu EOS ya Jadi sedikit gue ulas Apa itu EOS Dan juga kenapa EOS bisa naik Sampir 100% Dalam waktu kurang lebih 2 hari Apa yang menyebabkan EOS bisa melonjak lagi gitu Kenapa Apa yang menyebabkan EOS bisa terbangun kembali Dari tidurnya hampir sepanjang 3 tahun ya Sideways sepanjang Ya Nah Dan sekarang kita tahu dulu Apa itu EOS ya EOS adalah sebuah proyek blockchain ya Yang akan memasuki pasaran mata uang kripto Tujuan EOS adalah untuk Membangun sebuah jaringan Yang mampu untuk memproses Jutaan transaksi per detik ya EOS dimulai pada tanggal 26 Juni 2017 ya Dan ini dia Founder dari EOS ya Daniel Larimer Dan tujuan EOS yaitu Untuk membangun sebuah blockchain yang terdesentralisasi ya Yang dapat memproses transaksi secara cepat dan gratis Mereka juga membolehkan smart contract atau kontrak pintar pada blockchain tersebut Yang akan membolehkan para developer untuk meluncurkan di app Atau decentralized application ya Bukan hanya ini EOS ingin membangun sebuah platform yang berfungsi seperti Sebuah sistem operasi atau operating system Yang akan membuatnya sangat mudah untuk digunakan Karena di app ya adalah sebuah masa depan Dengan hidupnya internet ya Karena sekarang juga sudah terdapat ribuan di apps Dibuat pada blockchain yang lain ya Yang sudah ada pada saat ini Intinya ya EOS Membawakan sebuah blockchain ya Hampir mirip-mirip dengan blockchain lain Tapi Apa sih sebenarnya Kelebihannya ya Kita sedikit buka komparasi ya Mengenai beberapa data Tentang komparasi EOS Dengan blockchain lainnya ya Disini mengenai transaksi dan market cap ya Ini pada saat market capnya Solana saat rankingnya 21 Dan ini saat ranking EOS 24 Dan ini pada saat Ethereum menduduki Peringkat 2 ya Sampai sekarang juga masih peringkat 2 sih Ini ada Cosmos pada saat peringkat 33 Dan ini Cardano pada saat peringkat 6 Dan juga ini Pocodot pada saat peringkat 7 Untuk transaksi per day-nya Dia memiliki jumlah transaksi yang luar biasa ya Banyak Tapi tidak lebih banyak dari Solana ya Solana lebih banyak Dan ini juga ada beberapa data ya Dimana transaksi throughput Dari EOS Ini transaksinya sebesar 3.900 transaksi per second ya TPS atau transaksi per second Jadi dalam waktu 1 detik EOS bisa menyelesaikan transaksi 3.900 Dan ini Solana masih mengunggul ya Sekitar 59.000 Stellar Kurang dari 2.000 Dan Ethereum 17 Dan Cardano 250 TPS Desus 50 TPS Dan ini kelebihannya ya Transaction fee-nya ini EOS tuh gratis ya Hanya membutuhkan bandwidth stacking aja Dan itu tadi beberapa komparasi Mengenai EOS dan blockchain lainnya Nah kita bahas lagi Mengenai EOSnya sendiri EOS itu coin dari EOS Itu dapat digunakan untuk apa ya Seperti kebanyakan blockchain EOS mempunyai mata uang crypto Natip sendiri Yang sederhana dipanggil EOS ya EOS atau EOS Yang mempunyai beberapa tujuan yang berbeda Setelah kamu menggunakan blockchain Seperti Ethereum Kamu harus membayar Viaya transaksi Yang dinamakan GAS ya Nah semakin banyak Orang menggunakan jaringannya Biaya transaksinya menjadi Semakin mahal ya kan Nah ini ada contoh ya Dimana Ini membuat sebuah Penggunaan global menjadi sia-sia Karena tidak ada nilainya Mengirim jumlah Uang yang sedikit Kalau misalkan Contoh lah Facebook ini Dia berjalan di Blockchain Ethereum Misalnya Ini misalnya Siap ada transaksi Seperti melakukan like Atau comments Dan lain-lain Berarti kan terjadi Sebuah transaksi disitu Nah ketika terjadi transaksi Maka itu harusnya Dikenakan biaya ya Nah karena Ethereum Memiliki GAS Atau FIS yang mahal Jadi Siap transaksi itu Dinilai Semakin mahal Dan membebankan gitu ya Nah itulah cara Ethereum dibangun ya Ketika orang-orang perlu Untuk menggunakan jaringannya Karena saat itu kan Banyak sekali orang Yang perlu terhadap Jaringan dari Ethereum Pada saat itu Tapi kan sekarang Banyak sekali Pilihan-pilihan blockchain Ya salah satunya EOS Namun Pada EOS ini berbeda ya Daripada menyewa Daya komputasi Pemegang EOS coin Mempunyai kepemilikan Atas jaringan ini Sebagai contoh gini ya Kalau kamu memiliki 1% stake Dalam EOS coin Kamu secara esensinya Memiliki 1% Dari jaringan Artinya kamu memiliki 1% daya komputasi Yang diperlukan Untuk memproses transaksi Ini yang membuat Transaksinya gratis EOS coin Beroperasi dengan Cara yang sama Seperti mata uang crypto lainnya Kamu dapat mengirim Memegang atau menerima Uang di dalam dompet-dompet Ini membuatnya menjadi Sistem pembayaran yang unggul Karena kamu dapat Men-transfer uang Ke siapapun di dunia ini Secara gratis Dan hanya dalam Beberapa detik Saja Jadi sekarang kamu tahu Apa kegunaan coin ini ya Menurut gue Kesimpulannya jadi EOS ini memiliki Team dengan Komposisi yang solid Dan juga berpengalaman ya Bekerja pada Project EOS ini Dan EOS ini Mempunyai potensi Yang menjadi salah satu Blockchain yang penting ya Di masa depan ya Bukan menjadi Ethereum killer Karena menurut gue sih Sekarang ini Nggak ada yang namanya Ethereum killer Menurut gue Ethereum berjalan pada Jalannya BSC berjalan pada Jalannya Cardano berjalan pada Jalannya Menurut gue sih Ethereum still Salah satu Smart contract Atau blockchain Ya masih Number one Sekarang ini ya Jadi masih sangat sulit Menurut gue untuk EOS ini Menjadi sebuah Ethereum killer Tapi siapa yang tahu ya Mungkin saja EOS bisa dapat Menjadi Ethereum killer Yang sebenarnya ya Nggak ada yang tahu Siapa yang tahu Kita lihat kedepannya Seperti apa ya Yang menarik lagi Karena dia ini Memiliki Gas piece yang gratis ini Dan mampu berskala ya Jadi gitu lah Kesimpulannya ya Sedikit mengenai EOS ini Menurut kalian Gimana pendapatnya Dan sekarang gue akan Bahas ke Apa sih penyebabnya EOS ini bisa Naik 100% Dalam waktu 2 hari ini ya Sebelum kita Tahu Apa alasannya EOS ini bisa lonjak 100% Dalam waktu kurang lebih 2 hari ini Kita lihat ke chartnya Dari EOS ini sendiri ya Lihat Ini chart dari EOS to USD ya Nah kita lihat ya Ini pergerakan Dari tahun 2017 ya Dan kita lihat Disini ada beberapa Resisten ya Dari tahun 2019 Dan ini juga Resisten Pada tahun 2018 Dia sudah Break out Dari resistennya Dari tahun 2018 Akhirnya 3 tahun ya Dia bisa break out ya Dan kalau kita lihat Volume kenaikannya Ini juga luar biasa guys Kalau kita lihat Bandingkan Ini juga menggunakan Time frame Satu hari ya Lihat Transaksi akumulasi Saat ini Hari ini Sangat besar Dibandingkan 3 tahun kebelakang Coba lihat Mungkin berbanding lurus Dengan volume distribusi Pada tahun 2020 ya Maret 2020 Lihat Hampir sama ya Kalau kita lihat volume ya Biasanya Kalau volume naik Dan harga naik Itu mencerminkan Sebuah trend Bullish ya Kalau kalian tahu Kalian belajar Tentical analysis Kalian coba baca-baca Kalau harga naik Dan diikuti volume naik Itu mencerminkan Bullish Atau trend naik Nah kalau kita lihat Di sini resisten ya Resisten level 3 tahun terakhir Yang sudah di back out Dan di sini ada resisten Resisten selanjutnya ya Itu di harga 15 dolar Dan juga ada All time high nya Itu di area harga 23 dolar Apakah dia mampu Kembali ke all time high nya Mungkin Masih mungkin terjadi Menurut gue ya Apalagi Kalau kita lihat volumenya ya Nah sekarang kita lihat Apa sih kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi ini Dan apa alasannya Si EOS ini bisa naik Sekitar 100% Dalam kurun waktu 3 hari Kalau kita lihat ya Kalau kita kutip dari Cointelegraph.com ya Inilah 3 alasan Mengapa si harga EOS ini Melonjak 100% ya Dalam 3 hari ini EOS adalah sebuah EOS adalah sebuah altcoin Kapitalisasi besar Yang mengalami lonjakan Harga besar-besaran Dalam beberapa hari terakhir ini ya Karena momentum Kenaikan musim altcoin ya Atau alt season Di sini EOS Harganya double digit Untuk pertama kalinya Semenjak harga Pertengahan 2018 ya Nah Yang pertama alasannya yaitu Kenaikan EOS ini Saat ini terjadi Karena adanya persimpangan Dua trend Harga yang unik Di satu sisi ya Pairnya terhadap USDT ya Padahal pada puncaknya Pada tahun 2021 ini Sementara harga token Terhadap Bitcoin Turun ke level Terendah dalam 3 tahun Yang lalu Pada awal Maret Yang maksudnya ini Adalah token atau Altcoin ya Dimana Bitcoin dominance Gue udah bahas juga Tentang dominance HitBotcoin Terhadap altcoin ini Menurun Jadi ini salah satu momentum Yang juga Meningkatkan Gairah dari si EOS ini Seperti yang terjadi pada Ethereum Dan juga pada BNB Gue udah pernah bahas ya Mengenai dominansi Bitcoin terhadap altcoin Grafik aksi Harga EOS Terhadap BTC ini Telah menembus trend turun Hampir 3 tahun Yang menandakan kemungkinan Pergerakan naik yang signifikan Kita coba lihat EOS terhadap BTC ya Selama 3 tahun Kalau kita lihat Trendnya Trendnya EOS terhadap BTC ini Turun ya Dan baru saja Sekarang dia baru Breakout ya Kalau kita lihat nih Trend turun dari Sejak tahun 2019 Dan dia Momentum pada tahun 2021 Ini Dia baru saja Kembali ke Trend Naiknya ya Terhadap Bitcoin Jadi dia sudah melawan Pergerakan dari Bitcoin Kalau kita lihat juga Disini ada Resistance ya Dia sudah Breakout juga Dan dia baru melakukan Retest ya Di area sini Lihat Dia pas sekali Harganya di area-area Titik Resistance ya Jadi Untuk bullrun dari EOS ini Masih memiliki Upside yang menurut gue Masih sangat panjang ya Kalau ini kita Pairs ke Bitcoin ya Jadi apakah EOS Masih punya Potensi berlipat-lipat Ya Menurut gue Masih ya We'll see lah Kita lihat Dan yang kedua Alasannya yaitu Dominansi Bitcoin Yang terus merosot Di tengah Perolehan Artcoin yang sangat besar Yang tadi gue udah sebutin ya Tadi itu Maksud gue itu Yaitu Siklus pasar Tampaknya memiliki Token yang berkapitalisasi besar Yang sedang naik down Yaitu seperti Memang ya Seperti Artcoin besar Seperti Bitcoin Cash Ethereum Classic Chainlink Polkadot Telah mengalami lonjakan Yang sangat tinggi ya Ya Keuntungan dari Artcoin ini ya Telah didorong juga dari Ethereum ya Seperti yang udah gue bahas Jadi Ethereum ini mengalami lonjakan Ke harga L-time high-nya Pada Beberapa Minggu kebelakang ini Selalu Mencatatkan New all time high New all time high Dalam beberapa Minggu kebelakang ini Dan Ius mengikuti polanya juga Mengikuti momentum Yang cukup untuk Melanjutkan kekuatan Aksi harga Yang signifikan Terhadap Bitcoin ini Jadi Saat Bitcoin ini Sideways ya Kalau kita bilang Bitcoin saat ini Sedang mengalami sideways ya Dia Dalam sebuah konsolidasi Gonjangan Polatilitas yang lumayan Luar biasa ya Dan juga Dia bergerak pada harga Range range Itu-situ saja Di saat Artcoin lainnya Dia Terus menembus New all time high-nya Apakah Ius ini bisa ya Menebus ke New all time high-nya We hope so ya Nah Ini juga ada data ya Dimana Bitcoin Terhadap Ius terhadap Bitcoin ini Naik 76% Dalam periode Perdagangan 24 jam terakhir ya Dan yang ketiga Alasannya itu Yang mungkin Untuk membuat Si Ius ini Break out Itu dikaitkan dengan Pengumuman penghargaan Stacking baru-baru ini Seperti yang dilaporkan Sebelumnya oleh Poin Telegraph Yaitu Komunitas Ius Sedang mempertimbangkan Proposal meningkatkan Hadiah stacking Jadi Reward dari stacking itu Ditingkatkan guys Untuk si Ius ini Rekomunasi untuk meningkatkan Hadiah stacking Didasarkan pada Laporan yang ditugaskan oleh Block One Yaitu adalah Kompeni dari si Ius ini ya Proposal tersebut dapat menjadi Pengembangan besar berikutnya Pada jaringan Ius Setelah model power up Yang memungkinkan pengguna Membayar Biaya transaksi Satu kali Selama 24 jam Jadi setiap Harinya kan Kalau stacking Kita mendapatkan keuntungan Setiap 24 jam ya kan Nah Transaksi dari Stacking atau reward Atau hadiah Dari setiap stackingnya Itu ditingkatkan Dan disini juga Gue ada artikel ya Mengenai Proposal peningkatan Hadiah stacking Dari si Ius ini Nah ini juga dilansir Dari Cointelegraph ya Ius menguat 100% Menyusul proposal Yang meningkatkan Hadiah stackingnya Karena sektor blockchain Itu terus berkembang ya Pembaruan protokol Sesekali diperlukan Untuk memastikan Proyek tetap Mengikuti perkembangan terbaru Dan memberi Pengguna pengalaman Pengguna terbaik Sejak 5 Mei Harga Ius telah Menguat lebih dari 100% Menyusul peningkatan Protokol baru-baru ini Yang meningkatkan Tingkat inflasi proyek Data dari Cointelegraph Market Pro Dan Tradingview Menunjukkan bahwa Setelah mencapai level Terendahannya pada 6,18 Pada 5 Mei Harga Ius telah Melonjak lebih dari 100% ke level Tertingginya Yaitu 12,85 Dolar Pada 6 Mei Berkat rekor Volume Perdagangan Sebanyak 15 miliar Dalam waktu 24 jam ya Wow Nah ini dia Mengenai Peningkatan reward Bagi para Stacker Atau Validator Dari Ios ini Lihat dari Twitter Ios Perkembangan paling signifikan Untuk jaringan Selama sebulan terakhir Terkait dengan Alokasi sumber daya Dan imbalan staking Sebuah laporan baru-baru ini Yang ditugaskan oleh Blog.one Menyimpulkan bahwa Protokol tersebut Perlu meningkatkan Tingkat inflasi Dari kecepatan saat ini 1% Ketingkat antara 1,2% Dan 3,8% Untuk meningkatkan Insentif keuangan Bagi para pemilih Dan Produsen blog Ini juga Kita lihat Ini dari Twitternya Ios Writer Ini adalah model dari Ios Stacking Rewards Model commission ya Nantinya Dan sekarang Kita kembali ke chartnya Kita analisa Atau kita prediksi Gimana sih Potensi Kenaikan dari Si Ios ini ya Kita coba prediksi Menggunakan Technical Analysis Ini Ios terhadap Ios dollar ya Kalau kita lihat Dia masih sekarang Berada di harga 11 dollar ya Di harga 11 dollar Ini masih setengah jalan Kalau kita lihat Ke area L timehagenya ya Tapi kalau kita lihat Apakah Ios ini Masih bisa terjadi koreksi Menurut gue masih bisa terjadi koreksi ya Kita lihat Coba ke time frame yang lebih kecil Supaya kita lihat Pergerakan Bentuknya Pergerakan polanya Nah Kalau kita lihat Ke time frame 4 jam Kita bisa simpulkan ya Ini juga dia bisa Bentuk sebuah Bullish panel disini Ini hal yang Sangat sehat Atau Wajar sekali terjadi ya Di saat Terjadinya Kenaikan yang signifikan Ini sebagai Tiang Bullish panel Dan Ya Kemungkinan juga Yang bisa terjadi Dengan si Ios ini Dia juga harus Bisa membentuk juga Sebuah panel dulu Atau sebuah Triangel disini Nah Kalau kita menitikan dari ini Sebuah Bullish panel Target kenaikan ya Bisa kita lihat Dari sebuah Bullish panel Yaitu target kenaikannya Bisa ke harga Kalau dia breakout dari sebuah Bullish panel ini Bisa ke area harga Disini ya 18 dolar ya Tapi dia juga bisa Mentok dulu Di area-area Resisten sini ya Di area 15 dolar ya Ini adalah sebuah Resisten dari tahun Coba kita lihat Sorry Kita berubah ke time frame Mingguan dulu Nah Ini juga ada sebuah Resisten ya Disini Resisten dari tahun 2018 Mungkin disini juga Dia akan terjadi Sebuah Konsolidasi dulu Di area sini nantinya Dan belum lanjutkan disini Dan menurut gue Ini masih awal ya Lihat Ini adalah awal Sebuah akumulasi besar ya Jadi menurut gue Potensi Yost masih ada Menurut gue masih ada ya Dan masih memiliki Upset yang sangat Luar biasa tinggi Kalau kita merujuk kepada Ketinggian dari All time high nya ya Dan dimana sih Area-area yang perlu kita perhatikan ya Untuk area yang perlu kita perhatikan Kalau dia tidak bisa berhasil Breakout ya Dari area Yang kita perdisikan ini Mungkin juga dia Membutuh sebuah Bullish panel Ya kan Nah Kalau dia tidak bisa berhasil Breakout Menurut gue ini bisa kembali Ke area resistance ya Yang sekarang sudah menjadi support Itu bisa ke harga 8 dollar lagi Kalau dia tidak berhasil Breakout dari area sini guys Jadi ini kita harus Anti-anti aja Tapi kalau menurut gue Kalaupun dia turun ke area sini Mungkin kita bisa Melakukan sebuah Averaging down Atau menambah lagi Akumulasi tambahan Karena menurut gue Potensinya masih sangat besar ya Itu sih Management atau planning dari gue ya Menurut gue ini adalah Momen-momen Hal yang bersejarah ya Hal yang penting Momen-momen penting sekali Karena dia bukan breakout Dari sebuah konsolidasi yang pendek ya Dia breakout dari sebuah konsolidasi yang panjang 3 tahun guys Jadi Ini momen-momen yang Penting buat CEOs ini Oke Lihat dari chartnya ya Itu sih dari penangan dari gue Semua khususnya Dikembalikan kepada teman-teman semua Silahkan kalian Melakukan riset pribadi Bagaimana Mengenai CEOs ini Kalau kalian ada insight lain-lain Silahkan kalian komen Di kolom komentar di bawah Supaya kita bisa Menambah lagi wawasan baru ya Semoga video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan Ya Seperti biasa Jangan lupa Kalian like video ini Dan juga Subscribe buat yang belum ya Dan juga bantu share ya Ke social media Kemana pun itu Ke Facebook, Twitter Telegram Grup WA Dan lain-lain Dan ya Segitu aja Video kali ini Salam cuan to the moon Gas bro Peace